Hai co-friend, kita perhatikan gambar berikut, di mana panjang PQRS ini adalah sisinya sama panjang semua, dan panjang PQ ini juga sama dengan panjang PR, di mana panjang QS-nya adalah 22 akar 3, diminta menentukan luas PQRS. Maka karena PQ sama dengan PR sama dengan RQ, berarti ini adalah segitiga sama sisi, berarti di sini 60 derajat, di sini 60 derajat, ini 60 derajat bagi 2, berarti ini 30 derajat, ini 30 derajat, dan kedua diagonal akan saling tegak lurus. Karena PQRS adalah belah ketupat, maka kita dapatkan bahwa panjang QS di sini adalah 22 akar 2, maka kita dapatkan bahwa panjang OQ berarti setengah dari panjang QS, berarti setengah dikali 22 akar 3, berarti di sini adalah 11 akar 3 cm. Nah, jika kita memiliki panjang OQ, 11 akar 3 cm, maka kita dapatkan satu hubungan, bahwa jika kita memiliki segitiga siku-siku dengan sudut 60 derajat dan 30 derajat, Jika sisi yang di samping 60 derajat ini kita sebut sebagai panjangnya A, maka sisi miringnya menjadi 2A, dan yang 30 derajat, sisi yang di sampingnya adalah A akar 3. Maka di sini yang 30 derajat, QO ini adalah sama dengan A akar 3, maka RO di sini, maka kita tuliskan 11 akar 3 ini adalah A akar 3, berarti kita katakan A ini berarti adalah 11. Berarti kita dapat sebutkan bahwa panjang RO di sini adalah angkanya A, berarti di sini adalah 11 cm. Maka panjang RP di sini berarti adalah sama dengan 2 kali RO, berarti di sini 2 dikali 11 berarti 22 cm. Di mana luas dari belak ketupan, berarti PQRS ini berarti setengah dikali diagonal, berarti setengah kali QS dikali dengan PR, berarti setengah dari panjang QS di sini adalah 22 akar 3 dikalikan dengan PR atau RP 22, Maka ini sama dengan 242 akar 3 cm3, maka kita dapatkan bahwa pilihan yang sesuai adalah yang B. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.